Yayasan Nurul Yassin yang dikelola oleh Haji Muti Ali SHMA yang terletak di jalan Majin Sutoyo Tegal Wangi Kuran Rawa Arum kecamatan Grogol Kota Celgon telah berdiri sejak bulan Oktober 2004. Yayasan ini terdiri dari Taman Kanak-kanak atau TK, Madrasah TPK, dan MDTA. Untuk Taman Kanak-kanak TK yang di mana proses ngajar-mengajarnya dilakukan pagi hari dengan jumlah pengajar sebanyak 8 orang guru, serta murid didiknya sebanyak 70 murid dan berakreditasi nilai A. Sedangkan Madrasah TPK dan MDTA, proses mengajarnya dilakukan sore hari dengan jumlah pengajar sebanyak 12 orang guru, serta murid didiknya sebanyak 150 murid. Berikut Pupu Ancara Lugas TV Assalamualaikum Pak Ji Waalaikumsalam Pak Agus Pak Ji, ini Yayasan Nurul Yassin Pak Haji adalah pemilik Yayasan Nurul Yassin yang di Rawa Arum Pak bisa dijelaskan nggak Pak? Yayasan Nurul Yassin ini berdiri sejak tahun berapa dan ada berapa bidang pendidikan? Baik, Pak Agus, terima kasih. Sebetulnya kalau saya di sini sebagai pengelola saja, kalau pemilik itu adalah masyarakat semuanya. Oh masyarakat. Karena kita ini adalah swadaya masyarakat. Jadi semua terasa memiliki di Yayasan Nurul Yassin ini. Kemudian Yayasan Nurul Yassin ini berdiri sejak tahun 2004. Kita berpadat hukum sejak 2004. Dan kita di sini ada dua lembaga. Yaitu yang pertama, pagi hari kita mengelola pendidikan taman kanak-kanak. Kemudian yang kedua, sore hari. Mohon maaf, ada tiga. Sore hari itu ada taman pendidikan Al-Quran atau TPG. Dan yang ketiga adalah madrasah diniah takmiliah awaliyah setingkat dengan sekolah dasar. Berarti di sini ada dua instasi atau lembaga yang berkompeten ya. Maksudnya kalau pagi itu kan PK ya Pak, itu di bawah naungan dinas pendidikan kalau masalah. Betul. Yang kedua madrasah, madrasah itu di Kemenak. Nah bisa dijelaskan nggak Pak, kalau misalkan di TK itu, itu berapa guru dan berapa murid, madrasah berapa guru dan berapa murid jumlahnya. Baik Pak Agus. Pagi hari kita menyelenggarakan pendidikan taman kanak-kanak di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pemerintah Kota Cilegon. Kemudian sore hari, taman pendidikan Al-Quran dan madrasah diniah takmiliah awaliyah itu di bawah naungan Kementerian Agama Kota Cilegon. Artinya di sini kita ada dua instansi yang menaungi lembaga pendidikan kita ini. Kemudian guru-guru kita di sini, guru TK kurang lebih ada delapan orang. Kemudian guru madrasah diniah plus TPK kurang lebih dua belas orang. Dan muridnya TK kurang lebih 70 orang, kalau madrasah diniah kurang lebih 150 orang. Pak boleh tanya sedikit Pak terkait honornya Pak ini Pak, pasti dong walaupun mereka ikhlas, tapi ada sedikit imbal balik dari Bapak sebagai pengolah. Untuk honor guru-guru pengajar TK maupun madrasah itu seperti gimana Pak? Baik, bagus, terima kasih. Honor untuk guru-guru TK dan guru-guru madrasah diniah ini didapat dari uang SPP dari wali murid. Yang pergulannya sebesar kurang lebih 50 ribu rupiah. Dari uang 50 ribu rupiah itu kemudian kita kumpulkan dalam setiap bulan. Kemudian kita berikan honor itu kepada guru-guru yang ada di sini. Dan alhamdulillah pemerintah kota Jelgon dari segi honor daerah juga memberikan bantuan terhadap guru-guru madrasah diniah ini. Jadi merasa terbantu dengan adanya honor daerah dari pemerintah kota Jelgon. Harapan kami semoga honor daerah dari pemerintah kota Jelgon untuk guru-guru TK, guru-guru madrasah, dan guru-guru honor pada umumnya di kota Jelgon mudah-mudahan dapat dinaikkan. Berarti selama ini sudah ada perhatian pemerintah kota Jelgon terhadap guru-guru honor ya Pak? Betul, alhamdulillah dari pemerintah kota Jelgon sudah memberikan perhatian terhadap guru-guru yang ada di kota Jelgon ini. Baik di pelajar yasai lembaga kami, Nurul Yassin, maupun di lembaga-lembaga yang lain. Cuma harapan kami masih ada ini Pak, mudah-mudahan para donatur lingkungan industri yang ada di sekitar ini menjadi donatur tetap, harapan kami menjadi donatur tetap untuk membantu operasional dan honor-honor guru yang ada di Yayasan Nurul Yassin ini Pak. Pak, saya melihat tadi pas masuk kemari, Bapak sedang membangun gedungnya Pak. Saya tahu ini gedung sudah termasuk lama, Bapak lagi ngebangun bisa dijelaskan Pak posisinya Pak? Baik, baik, baik bagus. Ini saat ini kita sedang membangun, namanya peranti kegiatan anak-anak ya, peranti kegiatan ikhtifalan anak-anak ya. Setiap tahun kita mengadakan kegiatan, jadi ini bawahnya kita bikin untuk pendopo, untuk kegiatan anak-anak. Kemudian atasnya ini kita rencananya untuk musholah, untuk praktek anak-anak, sholat asar, praktek ibadah yang ada di sini. Pak, pembangunannya dimulai dari kapan nih Pak? Ini pembangunannya sudah kami mulai kurang lebih satu bulan yang lalu Pak Agus. Pak, saya mau tanya, ini kan suadanya dari masyarakat Yayasan ini Bapak bilang. Pak, pembangunan gedung ini dan masjid ini biaya dari mana sih Pak? Baik, Pak Agus. Terima kasih. Jadi kita membangun ini, ini adalah murni swadaya masyarakat. Yang pertama adalah wali murid, yang kedua adalah dewan guru, yang ketiga adalah donatur masyarakat sekitar, dan yang keempat ada di antaranya adalah industri, namun belum semua, baru satu atau dua saja industri yang sudah memberikan bantuan kepada kita ini. Demikian Pak Gus. Pak, saya tahu ini kan butuh dana besar. Harapan Bapak seperti apa? Khususnya pemerintah kota atau daerah kawasan industri yang ada di sekeliling daerah Rawarum ini Pak? Harapan Bapak apa nih? Untuk membantu membangun sarana gedung ini? Baik, bagus. Harapan kami terhadap pemerintah kota Cilogon yang dikenal dengan kota Santri. Kemudian saya mendengar informasi bahwa kota Cilogon ini adalah kota terkaya di Indonesia yang keempat, kota terkaya keempat se-Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan pemerintah kota Cilogon peduli terhadap pendidikan, terutama pendidikan agama Islam seperti lembaga di madrasa yang kami kelola ini. Termasuk para industri alangkah baiknya, para industri juga kemudian kita bahu-membahu bersatu untuk membangun lembaga pendidikan agama yang ada di lingkungan sekitar ini. Kami membangun karakter anak bangsa, para industri barangkali membangun untuk dari segi produksi-produksi yang lainnya. Ya, produk kami adalah produk jasa akhlak atau karakter anak-anak bangsa. Pak, selama ini ada sedikit kendala dong Pak untuk masalah biaya ini atau untuk perkembangan ini? Betul. Selama ini kita kendalanya adalah paling utama itu adalah di pendanaan. Di pendanaan. Karena kita tahu sendiri masyarakat sekitar kemampuannya terbatas. Maka dari itu lebih baiknya industri menggandeng kepada kita. Kita di sini sebagai katakanlah, dikatakanlah sebagai anak asuh atau bagaimana sekolah binaan atau bagaimana industri yang ada di sekitar ini kami mengharapkan seperti itu. Pak, ada pesan Pak untuk pemerintah kota terutama khususnya untuk pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar warung. dan tokoh-tokoh agama yang bisa peduli dengan kiasan ini? Baik, sepertinya sudah saatnya pemerintah kota Cilogon dan industri sekitar bersatu bahu-membahu untuk membangun pendidikan-pendidikan, terutama pendidikan agama yang ada di kota Cilogon ini untuk bersama-sama membangun karakter anak-anak bangsa. Harapan kami seperti itu baik. Ada lagi Pak, mungkin terkait dana atau apa Bapak bisa sampaikan? Kami mengharapkan kepada pemerintah kota Cilogon, kementerian agama kota Cilogon, industri sekitar, para donatur, kami tunggu bantuannya, kami tunggu doanya, kami tunggu kebersamaannya untuk membangun di lembaga kami ini. Harapan kami seperti itu Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, Bapak di sini sebagai apa? Buka kepala sekolah atau apa? Saya selaku kepala MDT Anugul Yassin. Alhamdulillah, mungkin ini program, apa? Riu udah terakhir kayaknya Pak. Oh, berapa lama Pak? Bapak di sini Pak ngajar? Kalau mengajar itu sudah 30 tahun, 30 tahun di madrasah ini. Di madrasah ini 30 tahun? Iya. Ada suka dukanya Pak? Suka dukanya banyak Pak. Sukanya dulu? Sukanya kita bisa dekat dengan anak-anak dan juga bisa menerasa sedikit ilmu yang kita punya. Terus dukanya sedikit? Dukanya itu paling masalah honor aja Pak. Iya, itu kita mulai mengajar itu dari 1993, itu awal kita mendapatkan honor itu hanya 30 ribu Pak. Tapi Alhamdulillah untuk saat ini ada perhatian dari pemerintah kota, itu kita semuanya mendapatkan honor per bulan itu 300 orang. Iya, pemerintah kota memang lagi mengagarkan guru madrasah itu ada kenaikan honor ya? Iya. Tapi sudah realisasi ya Pak dari Pemkotok? Sudah alhamdulillah. Sudah, kapan tuh Pak realisasinya Pak? Kalau kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun? Pak Bapak mengajar bidang pendidikan apa sih Pak? Kalau saya mengajar pendidikannya akhidat, akhlak, dan juga praktek ibadah. Pak, di sini kan pengelola sedang sedikit mau untuk membangun ya Pak. Mungkin ada rencana mau mesjid juga dan penambahan Pak. Saya dengar biaya ini kan biaya gotong royong ya Pak. Nah, tangkapan Bapak seperti apa Pak? Inilah keberadaan madrasah. Kalau dari PMD itu untuk kegiatan pembangunan madrasah itu kayaknya kurang menyentuh Pak. Oh, kurang menyentuh? Iya, karena memang ini madrasah ini sewadaya masyarakat gitu Pak. Sewadaya masyarakat. Harapannya Pak untuk pemerintah kota? Untuk pemerintah kota coba ada pengajuan sedikit untuk tingkatan madrasah itu Pak. Kalau di SD itu di prosop desa juga bagus-bagus. Tapi kalau madrasah walaupun adanya di tengah kota, keberadaannya tidak tersentuh. Kecuali kalau yayasannya yang mau berjuang sendiri gitu Pak. Oh, tapi ke depan mungkin nanti ada harapan sedikit Pak untuk pemerintahnya? Iya, mudah-mudahan ke depan untuk program pembangunan madrasah terutama. Coba tolong direalisasikan. Mudah-mudahan ini juga sama untuk dunia pendidikan juga Pak. Mudah-mudahan lebih maju lagi-lagi. Makasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Madrasah bagus, ruang gurunya ini. Ini, ini Bapak Kepala Sekolahnya. Ya, guru yang lain sedang di kelas. Nanti kita lihat, kita lihat nanti guru yang ada di kelas bagus. Ini kelas PPQ. Assalamualaikum. Ini kelas PPQ, sedang belajar kelompok. Yang lainnya sedang ada di luar. Di atas ini Alhamdulillah ya, senurul yasin. Ini lantai dua. Di atas ini adalah kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima, kelas yang di sini. Ini, Assalamualaikum. 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 Ini anak-anak kelas lima. Ini Pak Ustaz Jumantri yang sedang mengajar anak-anak kelas lima. Kondisinya seperti ini, Pak Agus. Assalamualaikum. Ini anak-anak kelas lima ya. Tiga, madrasa dinia. Ini gambarnya, foto-nya anak-anak kelas lima. Assalamualaikum. Ini anak-anak kelas sempat ya. Ini kelas sempat. Ada yang bocor enggak? Ada. Ada yang bocor? Ya, tapi ini sempat. Sipat. Ya, nanti dibenerin ya. Ini, yang akan kita lanjutkan, kita bangun. Ini bagus ya. Nanti kita lantai dua. Kita, apa namanya, sesuaikan dengan bangunan yang ada di sebelah sini. Supaya tidak bocor seperti ini. Nah, ini... Ini juga keadaannya... Apa namanya... Kurang-kurang-kurang sentafis. Belum ada pelafon seluruh kelasnya. Pak, ini sebelum ada pelafon ini, dari pertama dibangun atau memang... Gimana, Pak? Memang dari pertama dibangun, kita belum ada pelafon ya, Pak. Belum ada pelafon. Ya, karena... Keterkaitan dengan... Dana. Dana. Tadi ada sedikit anak murid yang mengelur. Kalau hujan sedikit bocor ya, Pak. Bocor. Betul. Karena memang... Dibilang layak ya, layak. Dibilang enggak, kurang layak juga. Karena... Untuk madrasah atrihasan yang berumur 23 tahunan ini... Ya, enggak mungkin, Pak. Musti harus ada... Betul. Lebih layak lagi, Pak. Betul, 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 betul. Mudah-betul nanti ada donatur dan industri sekitar yang datang kemari untuk memperbaiki sarana pendidikan ini, Pak. Amin, amin. Amin.